Halo paman dan babycat lovers kembali lagi di kucing Himalayaku jadi kali ini untuk konten kali ini paman kucing Himalayaku akan membagikan apa ya sebuah tips mungkin kalau tidak bisa dibilang tips jadi akhir-akhir akhir-akhir ini banyak sekali kucing kucing-kucing ya banyak sekali kucing terkena flu atau bahkan terkena virus itu ya dan kalau misal kita mengandalkan dokter atau kalau kita kalau ada masalah di kucing-kucing kita langsung kita bawa ke dokter kan biayanya juga bisa dibilang enggak murah lah kalau misal kucing kita itu lebih dari satu mungkin juga enggak enggak murah gitu untuk kali ini untuk konten kali ini paman kucing Himalayaku akan kasih tips gimana caranya kita mengantisipasi itu mengantisipasi kucing-kucing kita itu agar lebih mungkin bisa dibilang lebih kebal dari virus atau atau penyakit gitu dan juga enggak terlalu mahal dan banyak didapatkan di apotek-apotek paman dan babycat lovers yang di dekat rumahnya gitu jadi paman kucing Himalayaku akan kasih tahu produknya yang lainnya itu apa yaitu biasanya paman kucing Himalayaku kasih ini biasanya paman kucing Himalayaku kasih imbus nah imbus ini sebenarnya eh bukan peruntukannya untuk kucing ya tapi karena sudah lebih dari 2 tahun ini paman kucing Himalayaku pelihara kucing-kucing di rumah dan untuk biasanya waktu musim pancarubai itu paman kucing Himalayaku antisipasi dengan ini nah ini ini juga murah besar sekali ya satu tablet ini cuman 5000 dan selama ini paman kucing Himalayaku pakai enggak ada masalah ya Alhamdulillahnya enggak ada masalah ya untuk memakai ini dan juga lumayan ampuh juga untuk apa membangun sistem kekebalan di tubuh kucing itu atau apalah enggak tahu lah yang penting kucingnya sehat terus waktu di pancarubai karena kan kalau misal musim pancarubai kayak gini itu eh biasanya rentan banget apalagi kucing-kucing kitten itu ya kucing kitten apalagi yang belum divaksin itu waduh udah ngeri banget itu kalau kalau misal musim-musim pancarubai gini nah eh berhubung paman kucing Himalayaku sudah beli imbus ini dan eh kemarin itu pas paman kucing Himalayaku lihat di gateroom itu si Pao Pao agak makanya agak sedikit berkurang tapi masih masih aktif sih sebenarnya tapi emang-emang ya agak beda aja dari biasanya itu mungkin paman kucing Himalayaku akan kasih itu ke semuanya mungkin ya si mungil sama si Pao Pao itu kalau si kemis sama Kliwon Alhamdulillahnya masih sehat makanya juga masih banyak terus masih aktif juga dilihat di pupnya juga masih bagus jadi mungkin ini akan paman kucing Himalayaku kasih ke Pao Pao sama mungil aja Oke langsung aja kita kasihkan ke mereka berdua Oke akhirnya kita sudah kasihkan ke Pao Pao dan mungil jadi mencak-mencak kayak gitu kalau katanya mas-mas kucing cemara dan semoga Pao Pao mungil kemis dan Kliwon sehat selalu dan untuk kucing-kucing eh paman dan bibikat lover juga semoga semoga sehat selalu jangan sampai kena penyakit atau apa itu ya amit-amit ya semoga selalu sehat dan selalu bisa menghibur paman dan bibikat lovers oke dan terima kasih telah menonton video ini semoga video ini juga ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati